Iko Aduh Kewede 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 Awas licin Hati hati Aduh Guys jangan lupa like subscribe dan komen Kali ini kita mengunjungi mencoba menurut penuturan warga ada semacam lorong-lorong rahasia ya Mirip seperti gua namun ada ruangan-ruangan yang sangat besar yang dijaga oleh seekor naga dan lebih mirip ya seperti istana bawah tanah jadi istana bawah tanah ini sangat-sangat luas ya cuman akses masuknya memang melalui jalan setapak yang sangat terimbun dipenuhi dengan semak belukar dan pepohonan ya yang milip seperti hutan belantara sebenarnya namun ini sebenarnya bukit kars pegunungan gampeng kendeng utara pegunungan kendeng utara ya aroma kelelawar sudah mulai menyengat ini menandakan banyaknya kehidupan di dalam istana bawah tanah iya pak ji ini kalau nggak pakai pelindung masker memang amoniaknya namun iya pintu gua nya itu bener-bener luar biasa sekali pak ji sangat mantap sekali memang ini batu padas pak ya anu karang pak ji jadi jadi iya jejak pengangkatan dasar laut yang mengalami pengangkatan sejak sekitar zaman Miosin sekitar 23 juta tahun silam pak ji sehingga terbentuk yang dikenal dalam sejarah itu pegunungan kendeng utara nah ini proses itu terus berlangsung pak ji hingga mencapai daratan seperti ini 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 mulai pleustosin tengah jadi zaman sekitar 250 ribu tahun silam pak ji nah ini batu iya tajam keras seperti batu karang dasar laut memang dan itu pak ji itu pak ji seperti kepala naga pak ji iya 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 betul betul itu itu ada sungut-sungut atau apa ya naga bertapa ya misalkan naga ini mencium dinding gua atau misalkan menahan dinding gua agar tidak rubuh nah ini pak ji di dalamnya ini benar-benar luar biasa sangat luas dalam sekali menurut penelit cerita tutur masyarakat ruangan yang tengah itu dalamnya itu sekitar 3 hektare 3 hektare sangat luas dan itu masih terhubung dengan lorong-lorong yang tak tertembus atau lorong-lorong nggak berhujud jadi seperti ini ya senter perlu sangat perlu sekali lorong luar biasa cuma disini ada tangga masuk luar biasa jadi ini istana terbesar ya istana bawah tanah terbesar yang ditemukan di Gresik pilar-pilarnya wih lebih besar daripada pilar-pilar gereja terbesar atau masjid terbesar ini cagak pak ini ya iya atau pilar ya pilarnya itu luar biasa sangat besar sekali pak ji wah di dalam itu seperti kubah-kubah istana iya istana termegah terbesar istana bawah tanah yang ditemukan di Gresik ya istana bawah tanah istana terpendam atau istana dalam tanah iya kan iya kan karena bawah tanah iya 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 Istana terbesar iya gifts tapi luasnya luasnya jadi ini sebenarnya dari segi artefaktual dan pengikisan-pengikisan batuan yang ada di atas ini ini sangat lama sekali diduga ini tambang gunung era kerajaan ribuan kelelawar menjadi penghuni goa ini memang atau istana bawah ini tanah ini ya kita ditabrak eh hitam itu apa? besar itu itu hitam besar itu hitam besar gandol itu hitam hitam besar itu apa itu oh rajanya kelelawar itu ya hitam besar itu apa itu besar sekali itu apa itu ya mungkin itu raja dan ratunya kelelawar oke 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 kita kamera kita tarik ngeblur sebeberapa detik mohon maaf ya kepada netizen dan kita lanjutkan ini cukup terang karena sementara center atau lampu cukup memadai dan disini ada ular asli di sana nanti ada ular asli ada memang disini diuni oleh ular ular piton ya dan sangat besar dan pernah diambil oleh warga yang satu ya dua ekor diamankan oleh warga dua ekor ular pernah kotoran kelar cukup banyak nah ini dari teman-teman yang lainnya luas sekali luas sekali lampu kristal lampu kristal lampu kristal istana ini iya di tengah-tengah bangunan utama istana istana dan dikerubungi oleh kelelawanan di bawah tanah ini seperti tidak ada bekas pahatan ini kan aslinya goa kan asli goa cuman goa alam goa alam terus di zaman dulu dilanjutkan dengan penambangan seperti ini tapi bukan era sekarang iya langit-langit goa ini alami kemungkinan semacam dahulunya sungai purba sungai purba tapi kemudian dilanjutkan oleh penambangan-penambangan yang itu ada stratifikasi-stratifikasi yang menandakan ini sejak kuno sejak era kerajaan sudah ditambang kemudian dilanjutkan terus sampai era kolonial sampai hingga saat ini nah ini ada kesinambungan penambangan di sini hasil dari tambangan batu-batu di sini yang untuk material-materai candi ataupun bangunan-bangunan kerajaan pada waktu itu misalnya ya situs patakan menggunakan batu putih situs yang baru digali di tengah perkotaan Lamongan ya dekat Unisla dekat kampus itu ya itu juga berbahan batu putih beberapa candi dan prasasti era kerajaan air langga yang ditemukan di sekitar yang gresik Lamongan dan tuban itu kebanyakan memang batu putih kemungkinan juga diambil dari sini kita coba masuk lebih dalam lagi yang penuh misteri kita sangat penasaran lagi dalamnya dan tentu kita juga harus waspada serangga cukup banyak bergit juga merutu eh apa itu apa itu punya apa dari atas ada benturan kan dari atas kan jeduk gitu ya iya kan benturan dari atas kan ya Allah selamat mungkin ada seperti naga yang film The Hobbit itu ya itu ada lubang lubang rahasia ya berani ya pak menengok ke situ apa jangan jangan ya disini banyak diunik ular oh iya disini banyak diunik ular ya jadi di bawah kita juga amati mungkin ada ular piton yang lagi tidur atau melingkar ya luar biasa ini jadi disini benar-benar dari pihak warga memberikan tanda begitu apa supaya kita-kita nanti tahu jalur karena ini banyak jalur lorong-lorong tersembunyi disini artinya kalau kita apa ini ngesis terbuai begitu dengan jalur ini kita sampai eh ada yang mendesis ada ular apa kan penang-penang apa yang mendesis lihat di bawah oh ini lubang tadi lubang lihat bawah lihat bawah kan sik-sik aku kerjaku kayak bau ular begini kayak menurutkan bau ular besar ini loh ini istana terdalam masya Allah penuh dengan ruang rahasia itu kok jejak ular apa itu tapi kita masih belum dapat jalur yang buntu begitu artinya lorong-lorong ini tersambung ke lorong berikutnya iya betul saling bersambung ke ruangan-ruangan yang lain masya Allah iya tebal sekali kotorannya sik-sik oh apa sumur ya hati-hati sumur ini ya apa ini seorang walet ya ini batuan-batuan tonjolan tonjolan batuan ini kan sudah ada stalaktik yang mulai tumbuh timbul ya ada airnya air tetesan tetesan mata air ini kan sudah mulai tumbuh ya nah ini mata air ini banyak ini dan itu 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 apa itu masya Allah banyak tembunya ke sini nah kalau iii 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 adunak 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 eh bahwa itu ada kayak jalannya ular kelok-kelok itu itu ayo ke depan aja ke depan aja pakai ke sebelah ke sebelah yang ada sosok ular naga kita dirobong merutu nah ini mana-mana-mana tersesatkan Oh iya iya sudah mulai bingung mulai salah ccccc3 hati-hati eh itu iya atau semaput karena gas amonia yang cukup tebal eh kemana kita kemudian kekiri ayah capa kekiri ya karena ini ternyata eh lah itu jadi teman-teman kita ini ada ruangan di sini ya ruangan terbesar penuh dulu dengan jutaan kelelawar dan ini ada semacam pilar-pilar seakan-akan pilar-pilar alami ini sudah ada ketika masa penjajahan ada gempa bumi akhirnya kok ada dua lubang raksasa akhirnya ini ketemu artinya gua ini ditemukan ketika ada gempa gempa itu tadi berarti kemungkinan besar di masa kerajaan gua ini sudah ada bisa tadi lho lu parbiasa eh itu ada sosok kepala naga ular naga manggap itu besar gandol iya kepala naga ini luar biasa ya Oh iyalah ini persis haa persis-persis kepala ular naga ini ya ular biton raksasa pernah mengundi sini ya ditemukan oleh warga diambil tak muncul sekarang mungkin ada anakannya ya luar biasa bisa sekali menipis eh coba itu lihat pilar pilar-pilar itu apa itu maju-maju ada sumur besar di dalam itu ya coba Ayo maju ada sumur raksasa lho 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 Oh di sini ada Ruangan-ruangan hahahahaha Oh disini ada ruangan Eh coba kesini Ini ada semacam singgah sana ya Nah ini ada singgah sana ini Nah ini Nah jadi jejak pertapaan kuno Kita temukan disini Nah ini ada jejak pertapaan ya tempat duduk Nah disini ada ruangan Ruangan yang membuat kita itu Semakin penasaran Namun tetap kita hati-hati Loh iya Eh ular Gede 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 hati-hati Mundur semua Mungkin terus si ularnya Tapi tau kan Jalan kembalinya ya Tau ya Loh iya Eh 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 berkelak itu apa Jauh-jauh banget nih loh Eh hati-hati ya Terlalu jauh ini Eh Lagi depan deh Eh Wahnya kenapa Bertebang disini Eh Eh Teman-teman Kebanyakan memang takut saya sendiri juga sudah Kalut ya Sudah nggak bisa berpikir lagi Saya ini Masuk seperti ini Tapi teman-teman nekat Dan tidak hanya kelelawar Ular juga ada Dan sebenarnya lantainya sangat licin Namun ada banyak Ruangan-ruangan yang Membuat penasaran bagi kita Itu kelelawar itu malah Malah diwariwi Ya Allah Ini loh Ini loh Ini loh Iko Iko Sampai jumpa Sampai jumpa